Halo teman-teman selamat datang balik channel ini dan di video kita bermain lagi rolox shinobi origin ya atau dulunya namanya sinobi story so kemarin kita sudah mencapai cunin ya ini sekarang gue cunin nih kalian lihat tuh ya tulisannya cunin dan umur kita udah 16 tahun ternyata disini tuh ada umur-umurnya ternyata disini tuh ada umur-umurnya guys jadi jadi kalau semakin level kita semangin gede itu umurnya terus bertambah ya dan di video kali ini karena gue sudah mencapai level 60 kita akan mengikuti ujian jounin ya kalau kemengan cunin ini kenapa sih tulisannya cunin ya padahal nih kita pas kita habis ujian ini beberapa level setelahnya itu kita jadi jounin gitu kan cunin nih ntar kita jadi jounin dan ini pakaian gue juga udah berubah ya jadi pakaiannya jounin jadi lebih keren lah gitu bawa pedang ya yoi walaupun pedangnya cuma 300 di beli di sini pedangnya tuh pedang 300 perang karena gue mati ya semua benda gue hilang level gue pun hilang ke waktu itu ya sekarang udah enggak sih dan nyawa kita disini full 4 per 4 so let's go kita akan mengikuti ujian jounin ya apakah akan sesusah waktu kita ujian cunin kemarin who knows let's go dan by the way gue udah ngelawan sukaku ya teman-teman ini ada kayak boss gitu sih sukaku ya yang one tail itu loh yang punya nyagara dan gue nggak tahu sih waktu itu jalan ke tempat ijo-ijo nya gitu dia setelah dia mati dia keluar kayak ijo-ijo gitu ya dan kata orang gue ngambil scroll gue nggak ngerti terus koral apa sih karena di inventory gue nggak ada apa-apa gue jadi ya nggak tahu deh pokoknya gue udah ngebunuh itu sukaku aja di sini nih sunagakure ya jadi kalau kalian main kalau kalian mau nyari sukaku ya ke tempat sunagakure aja ya kemungkinan sering muncul di sini sih gue nggak tahu pasti waktunya ya karena random banget sih kadang-kadang ada kadang-kadang nggak ada gue baru ketemu dua kali sih sepanjang gua juga grinding ya saya udah kita langsung aja ujian jonin dan iya guys ini mer perlu DVD lagi ya kayaknya eh nggak tahu sih ini ini kayak kayak turnamen gitu loh kalian tuh ada-ada kayak turnamen gitu ya dan nggak ada orang di sini what terus kita ngapain dong kita nungguin orang gitu harus nungguin orang kan karena nggak ada orang gitu ini sama kayak cunin ya eh sama kayak iya sama kayak ujian cunin kita kemarin tapi kalau ujian cunin kemarin kita mesti menang lima kali tuh ini kayaknya kita harus bener-bener menang deh harus sampai sini nih yang merah ya waduh nih susah banget sih pasti wah sadis ini sih ini sih susah loh ya semoga bisa menang lah ya teman-teman tapi ini belum ada orang sih terus gimana dong kita nungguin dulu kali ya usb kita tungguin dulu deh all right ini kayaknya udah kumpul banyak orang nih guys berapa orang nih disini cukup lama ya ngumpulinnya kayak kurang deh kayak butuh kita butuh delapan orang ini baru tujuh ya satu lagi temen-temen oh my god kumpul akhirnya ya get ready Setsuko Nozomi Oke siap-siap Wow lihat guys itu kayak turnamen gitu kalian lihat tuh mantap gua ngelawan Hiroshi Akuma yang mana tuh ya Hiroshi Akuma dia bukan sih tuh yang ini yang mirip Sasuke ya kepala merah ini nih ya semoga kita bisa menang lah ya Oke sekarang giliran kita Wah itu curang banget sih wah parah sih wah ini curang nih Hiroshi Akuma nih apa-apaan ngejet apa gimana demiknya sakit banget itu putnya Wah itu buat barusan ya guys itu parah banget sakit banget sumpah sumpah oke kayaknya kita bersek ngongkol sama dia ya kita akan menang kali ini harusnya sih omaya wa mou shindeiru nani what what kita kena genjutsu guys oh my god Sukoyomi ya Oh tidak 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 oh gimana nih wah sadis 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 ini gimana ini woi gak bisa lepas ya woi 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 lagi bunsin kita kita sudah bersekongkol sama dia kita harus menang oh asyiknya punya genjutsu ya dia punya genjutsu gak tau sih dia mangekyu saringan apa gimana gitu yeay ini sudah curang ya guys ya sebenarnya enggak begini nih ini mah istilahnya emang ya udah diatur gitu what kita ngelawan siapa ini aku ma waduh yang udah tire tiga dong nggak bisa menang ini mah enggak tau sih dikasih menang nggak ya kita akan coba pake bunsin kage bunsin ho bless orangnya hilang teman-teman yang mana tuh gua bingung gua sama dia baju sama wuh 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 kita blok 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 itu pencet-pencet Q temen-temen oh ini orangnya nih udahاع enggak kena tidak kena Oh apa guan menang 45 detik lagi 45 detik lagi temen-temen kita ngeblok aja deh kita ngeblok ngeblok blok 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 wah ini blok OP banget sih gak kena sama sekali loh kena liat ya wah OP 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 curang kita kalah lagi nih dia taruh akuma dia udah liat lah guys tirenya udah tire 3 dong si red steel ini aduh oke teman-teman akhirnya kita berhasil menang ya tadi ini gue sekarang lagi bantuin temen gue nih sekarang ya si yang cizu-cizu itu tuh dia tadi bantuin gue untuk menang sih kalian tau berapa lama gue menang guys waktunya berapa lama yang gue pake untuk menang liat sampe karakter gue berubah berapa kali gue keluar masukin ini susahnya ampun deh ya karena ini sebenernya rada curang ya karena tire-tire yang levelnya tinggi tuh terus bisa masuk sini juga gitu jadi disini tuh ada sistem kayak prestige ya jadi kalau kita udah max level nih lalu kita bisa balikin lagi status kita jadi level 0 lagi dan ranknya jadi D minus lagi ya tapi kalian naik tirenya jadi naik 1 nih yang ini yang 0-0 nah ini tire nih kalau kita ngereset atau prestige itu ntar jadi naik tire 1 dan kita bisa ngedapetin beberapa skill yang cuma bisa tire 1 contohnya rasenggan mana ya nah ini tire 1 nih ini rasenggan nih ini gue pengen dapetin ini dari kemarin ternyata gak bisa kenapa karena tire gue masih tire 0 gue baru mengerti sistemnya ya wah parah banget guys ini ujian jounin ya ini paling susah sih gak bohong karena kalian mesti bener-bener harus menang turnamen gitu itu parah banget sih itu parah banget dan tiba-tiba ada aja gitu kan orang-orang yang tirenya lebih tinggi nih karena dia tire tinggi dia punya banyak skill-skill yang OP gitu kan adalah gue yang satu hit mati aduh itu apa coba sumpah OP banget ini game rada ngeselin sih karena udah gerindingnya susah terus ininya begini ya aduh examnya examnya sih ngeselin tapi mungkin examnya tuh akan susah kalau kalian masih tire 0 ya mungkin ya karena memang ya ya memang susah gitu tire 0 ini masih belum punya skill-skill mantap ya ini gue tadi hoki sih bisa menang yang terakhir kali lawannya lumayan kuat loh pakai pedang ini mana tuh dia oh dia lagi match tuh di depan tuh tuh kalian liat gak yang ini nih dia lumayan sakit tuh tapi untung gue win ya jadi gue bisa nge-counter orang-orang yang serangan jat deket itu ke counternya sama win temen-temen oke deh temen-temen akhirnya kita berhasil mencapai jounin ya walaupun disini masih jounin nanti mungkin gue level 80 tulisan langsung jounin ya dan ketika kita jounin kita akan langsung tire up naik-tire naik-naik naik kasta lah isinya kita naik tire ya tire ke satu dan itu gue denger-denger questnya lumayan sulit tapi gak sesulit ini ini emang parah banget sih quest exam yang jounin ini parah banget susahnya minta ampun dah oke deh teman-teman terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa like jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis dan subscribe itu membantu gue untuk terus mengembangkan channel ini jangan lupa juga share ke teman-teman kalian supaya komunitas kita semangin berkembang and i'll see you guys in the next video bye bye ciao sub indo by broth3rmax